Hai Alhamdulillah tadi jalan-jalan ini pulang kampung ceritanya nemu alat yang dulu sama papa sesungguh pakai buat murid nah ini ini ngelengkung nah ini buat buat dia menyentuh punggung biasa cara pakainya begini ternyata saya lama ada di Jakarta badannya ternyata bisa mengalahkan besi berarti nekuk besi behel itu tidak usah memakai tekukan ya Kak buat apaan nih jadi lurus kok jadi lurus nggak fungsi buat saya dulu papa kalau misalnya pekel pakai ini lama-lama kan putus ya ternyata ternyata otot saya sudah terlalu keras buat murid-murid gak bisa pesen ini berarti buat prototipe saja kali sayangnya nanti bikin sendiri tuh jadi lurus nanti buat prototipe aja nanti bikin sendiri aja lah dari besi behel yang gede ternyata enggak kuat cukup sekian terkadang ya sepertinya hikmahnya apa sih hikmahnya itu terkadang kita itu nggak sadar kita yang sekarang itu sudah bukan kita yang dulu sudah berubah gitu kita yang sekarang sudah tidak bisa seperti dulu lagi kita harus jadi pengatian kita dan kita harus menerima juga itu dan juga mungkin saudara-saudara kita teman-teman kita sudah bukan teman kita dan saudara-saudara kita yang dulu mungkin mereka mereka sekarang sudah bisa sudah menjadi pimpinan mereka sudah jadi ya seseorang lah yang lebih daripada dulu dan hidup akan terus berputar 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 maka hanya mereka mereka lah yang mampu melihat kesempatan mereka mereka lah yang mampu mengambil peluang yang ada karena tidak di setiap waktu itu ada kesempatan dan peluang tetapi peluang itu biasanya hanya ada bagaikan celah-celah kecil hanya orang-orang yang benar-benar bisa melihat itu yang bisa mengambil peluang itu kita tetap semangat tetap istri koma dan ingat kita harus bisa mengambil peluang melalui celah yang sekecil apapun dan selalu bersiap-siap juga lah karena kita nggak tahu dari apa kita akan sukses dari celah yang sekecil apa kita bisa menjadi orang yang benar-benar dikatakan orang-orang yang sukses dan kita juga tidak pernah tahu dari amalan apapun baik yang kecil maupun besar yang bisa membawa kita menuju ridha nya Allah dan tidaklah sedikit amalan-amalan kecil itu yang justru yang Allah terima kenapa karena amalan-amalan kecil kita anggap sebagai amalan-amalan yang sangat kecil ringan tidak ada artinya sehingga kita tidak tidak riak sehingga kita mengulakannya sangat ringan nah ketika itu terjadi maka kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya mengharapkan Allah maka nilai ikhlas disana ada bagaimana kalau misalnya hal-hal yang besar pun kita ikhlaskan nah berlatilah dari hal kecil insya Allah nanti kita akan bisa dengarkan hal yang besar tetap semangat sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang saya mau terus urut-urut dan kayaknya memang harus setelah lurus dibengkokkan lagi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lurus